Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Yayan Sopyan di channel labcom.co.id pada video kali ini saya akan menunjukkan saja langkah-langkah dalam membuat user PPP dengan menggunakan boot telegram jadi kita akan membuat boot telegram untuk membuat user PPP seperti ini dengan membuat dengan menggunakan boot telegram jadi boot ini itu dibuat dengan menggunakan script dan schedule saja tutorialnya ini ada di bawah ini di blog saya dilepom.co.id di sini ada langkah-langkahnya saya copy yang ini tool first untuk mendownload scriptnya lalu kemudian dipastikan di new terminal saya yaitu menggunakan winbox mikrotik versi rb450 dengan OSnya 6.453 yang ini sudah di import Hai kemudian kita import juga file yang telah didownload tadi di file ada di file list yang ini scriptnya kemudian di import di new terminal kita coba import dengan mengertikan import file script telegram maka scriptnya akan otomatis terimport ke sistem script seperti ini scriptnya kalian bisa menggunakan yang penting saja misalnya keubah dulu tgconfig nya dengan menggunakan boot dan chat ID nya kemudian chat ID nya kemudian ubah dulu boot api nya dengan menggunakan boot api kalian saya menggunakan boot telegram yang sudah saya buat namanya lebkom.boot boot start api kayaknya sesuaikan di sini kemudian chat ID nya juga disesuaikan chat ID nya juga disesuaikan chat ID lalu lalu terus juga disesuaikan update kemudian oke lalu jalankan perintah Hai kemudian di sistem schedule telegram 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 dengan nama telegram telegram nah bootnya sudah jalan seperti ini contohnya bootnya sudah jalan seperti ini contohnya apabila sudah eh seperti ini sudah jalan bootnya kita tinggal membuat script baru dengan nama tgcmdppp scriptnya itu yang ini kita popis dulu kemudian buat eh script baru sistem script kemudian tambahkan beri nama tgcmdppp nanti akan dipanggil dengan perintah tgcmdppp nanti akan dipanggil dengan perintah pppp di telegram boot ini itu akan membuat eh ppp secret dengan nama dan password kemudian servisnya pppp tv dan profilnya itu dari boot kita buat dulu profilnya misalnya namanya lebkom saja ini sebagai contoh saja aplik klik kemudian aplik kemudian aplik oke di scriptnya untuk memastikan script ini berjalan schedule dengan nama telegram di disable saja dulu nanti kita akan menjalankannya secara manual di new terminal lalu di boot telegram ketikan perintah ppp spasi nama profil nama secretnya misalnya ya yan spasi lagi password 123 kemudian profilnya itu saya tadi buat lebkom enter kemudian di new terminal jalankan perintah sistem script run spasi tgget tgget update nah ini bootnya sudah berjalan ditandai dengan balasan pada boot seperti ini nah apabila sudah seperti ini baru di sistem scheduler dengan nama telegram dengan nama telegram itu diaktifkan saya tes lagi di bootnya misalnya ppp spasi spian spasi passwordnya spasi profilnya lebkom enter kemudian tunggu sampai 10 menit 10 detik maaf karena di schedule saya set 10 detik nah ini seperti ini dia dibuat oleh boot telegram nah itulah langkah-langkah dalam membuat user ppp atau pptp dengan menggunakan boot telegram apabila ada pertanyaan silahkan kunjungi saja blog saya di lebkom.co.id atau tinggalkan komentar anda di video ini terima kasih telah menonton video ini jangan lupa like dan subscribe channel ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih